Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak klasik yang seleh dan selehat Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah Kembali lagi bersama dengan guru nana Sebelum memulai pelajaran, guru ingatkan ya Jangan lupa untuk melaksanakan urutin praktik kita Yaitu sholat Tuhan, kemudian berdoa, berpikir, dan tada rusak terang Selanjutnya kita mulai pembelajaran hari ini Jangan lupa siapkan anatomis terlebih dahulu Ayo kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar mapel budaya Banyumas Bab 1 Tata Krama Apa itu tata krama? Tata krama terdiri dari kata tata dan krama Tata artinya norma atau aturan Krama artinya sopan santun Jadi, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan setempat Lantas, kenapa penting bertata krama dalam kehidupan bermasyarakat? Ada yang tahu? Karena tata krama menjadikan masyarakat menjadi beradab Sehingga menciptakan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera Nah, selanjutnya yang pertama Tata krama berpapasan Berpapasan yang pertama ketika berjalan kaki Apa saja tata kramanya? Yaitu melihat muka orang yang berpapasan Yang lebih muda menyapa terlebih dahulu Berhenti sejenak jika tidak mengganggu perjalanan Berpapasan ketika bersepeda atau bersepeda motor Tata kramanya Antara lain mengganggu jika berpapasan Membunyikan bel atau klakson Kemudian mengucapkan terima kasih dan mohon diri jika melanjutkan perjalanan Selanjutnya ketika berpapasan menggunakan mobil Yang pertama menyalakan lampu utama Di jalan menanjak utamakan kendaraan yang mendaki Turun dari mobil jika memungkinkan Selanjutnya ada tata krama bertamu atau berkunjung Antara lain memilih waktu dan suasana yang tepat Berpakaian rapi Mengutuk pintu dan memberi salam Masuk dan duduk setelah dipersilahkan Kemudian sampaikan keperluan berkunjung dengan sopan Ambillah hidangan yang terdekat Ucapkan terima kasih dan mohon diri Selanjutnya ada tata krama ketika menerima dan menyampaikan pesan Yang pertama menerima pesan dengan senang hati Bertanya jika belum jelas Segeralah sampaikan pesan tersebut Sampaikan pesan dengan jujur Tanpa mengurangi atau menambah Demikian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Tetap semangat walaupun belajar dari rumah Jangan lupa selalu tim waktu dan selalu mematuhi orang tua di rumah ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh